Sampai jumpa di video selanjutnya. Juga tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 150 persen dari 4 orang menjadi 10 orang. Meskipun data menunjukkan peningkatan perkembangan wabah ini terus melonjak, pemerintah Provinsi Sumatera Barat yakin tak akan menjalankan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, seperti yang akan dilakukan DKI Jakarta. Menurut Jurubicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sumbar Jasman Rizal, pemerintah daerah hanya perlu lebih ketat menjalankan protokol dan penerapan zonasi yang sudah ditetapkan. Selain itu, pemerintah Provinsi tak sanggup untuk membiayai ekonomi masyarakat jika PSBB diterapkan. Kan sudah dua kali Pak Gunur gini surat kepada Kupatan Kota. Tolong Pak Tui zonasi daerah ini, sekali seminggu ke kita update ini. Kita umumkan, misalnya Bukit Tinggi sekarang, misalnya gitu kan, udah oran. Nah, harusnya dia telah menyesuaikan dengan protokol oran itu. Apa protokol oran? Tidak boleh lagi berkumpul-kumpul, tidak boleh lagi misalnya ada orang meralih, tidak boleh lagi mal dibuka. Itu sebetulnya. Jadi, malah justru saya melihat sekarang konsistensi, komitmen dari daerah itu sendiri untuk memasangkan zonasi itu yang kurang. Itu sebetulnya. Sebagai ganti PSBB, pemerintah Sumatera Barat akan ketat dalam menerapkan perda adaptasi kebiasaan baru yang telah disahkan bersama DPRD beberapa waktu lalu dan akan berlaku efektif pada tanggal 18 September mendatang. Selain itu, masyarakat juga diminta patuh menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Arsat Kusnadi melaporkan dari Padang. Terima kasih telah menonton!